Pandangan tersebut terungkap dalam diskusi sepak bola dengan tema Dimanakah Posisi Sepak Bola Indonesia yang digelar pancoran Soccer Field di Jakarta Hari Rabu? Hadir sejumlah praktisi sepak bola mulai dari legenda timnas, pemilik klub, pengamat, kuartawan, dan komite eksekutif PSSI. Lima pembicara di antaranya pemilik klub Pandura United, Ahsanul Kosasi. Manager Persipura Bento Madudun dengan tegas mengatakan prestasi timnas Indonesia yang buruk akibat kualitas dari kompetisi liga yang dinilai tidak konsisten. Kualitas kompetisi juga tak lepas dari ketidakpastian jadwal setiap musimnya, terlebih saat pandemi corona. Para pembicara sangat mendukung agar Liga Indonesia bergulit meski tanpa kehadiran penonton hingga akhir musim. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI agar lebih memperhatikan pembinaan usia dini. Acara diskusi ini diakhiri dengan penyerahan bantuan dari PSF untuk masyarakat kota Bekasi yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya ini kepedulian kita, kesetaraan kita dengan teman-teman yang mengalami pandemi juga mendapatkan bantuan. Tapi prinsip bagi saya, sebenarnya pembicaraan ini kan tadi menarik sekali ya bahwa yang dibicarakan itu mengenai positioning dari Sepak Bola Indonesia. Jadi sangat menarik, dua hal, kompetisi sama timnas. Jadi kalau saya bicara selalu kompetisi timnas, kompetisi timnas, kompetisi timnas. Karena apa? Kompetisi yang bagus akan menghasilkan pemain yang bagus, pemain yang bagus pasti akan dilirik oleh timnas yang bagus, timnas yang bagus pasti akan memberikan prestasi para negara. Tanpa kompetisi yang bagus, timnas tidak akan bagus. Jadi omongannya mereka-mereka tadi, pembicara tadi memang sudah senada, seirama. Kalau banyak dirijen yang bagus, lebih mudah. Tim Liputan, Skor Kudik. Tim Liputan, Skor Kudik.